Sampah Plastik Rakyat yang bisa dinaiki hingga 4 orang ini Juga menjadi bentuk dan simbol Kampanye Anti Sampah Laut Gesang bersama kelompok nelayan Margo Mulyo pun membuat jadwal rutin Untuk mengumpulkan sampah Dengan membentuk tim patroli Dalam satu hari 20 kg sampah Bisa mereka kumpulkan Perangkatnya kami Ngebuat satu rakit dari Sampah-sampah dari Muara Ini lebih dari keprihatinan kami Sebagai nelayan sebenarnya Kami nelayan kecil Yang terdampak Sebenarnya masalah sampahnya Itu pada saat kami menjaring udangnya Jadi Kami harus mengambil udang Satu dengam Kenyatanya kita harus Menyampingkan sampah Sampah sampai 20-an kilo Kait permasalahan di Kenapa saya angkat jadi Rakit ini sendiri Sebenarnya lebih Saya dari dulu jadi nelayan Yang Kasarnya cari malam habis pagi Jadi hasilnya itu tidak banyak Makanya saya berusaha untuk Mengangkat ruang lingkup di daerah Muara Margo Mulyo ini Jadi Area wisata Yang Menuntut Ya ini tadi Rakit Untuk bisa nyusurin tadi Nah makanya Berusaha Apa yang sudah kami ambil Kita masukkan ke dalam botol Yang ada daya apung Disitu Botol daya apung Yang makanya bisa kita Buat satu sarana Untuk mengarah ke muara Dasarnya sih sebenarnya Selama 10 bulan ini Gesang dan rekan-rekannya Terus mensosialisasikan Anti sampah di lautan Sekian rapir dahlan Kompas TV Palikpapan Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton